Intro CCC telah menetapkan 8 lokasi wajib masker. Hal ini diikuti oleh Pemkot Taipei yang mewajibkan warga memakai masker di tempat umum dengan masa sosialisasi satu pekan. Denda akan diberikan setelah lewat masa ini. Permintaan terhadap masker meningkat pesat. Antrean telah tampak di depan mesin jual masker di distrik Sin E sejak pagi. Untuk memudahkan warga membeli lewat mesin jual masker, mulai tanggal 15, Pemkot Taipei akan mengalokasikan 6 mesin jual di stasiun MRT sebagai tahap uji coba. Sejumlah sarana umum juga mulai membatasi jumlah pengunjung. Mulai tanggal 6, kebun binatang Taipei akan membatasi kunjungan 100 orang setiap 10 menit. Pusat olahraga swasta akan membatasi 100 pengunjung mulai tanggal 10 dan penjagaan jarak ditetapkan bagi penggunaan alat olahraga. Uji tekanan kapasitas pengunjung sebanyak 5.000 orang akan dilakukan tanggal 22 untuk mengantisipasi acara pembukaan konser perdana yang diselenggarakan oleh Taipei Pop Music Center tanggal 5 September. Departemen Kebudayaan Taipei menyampaikan acara ini terberjalan sesuai agenda. Kuil Cao Tian Pei Kang juga mewajibkan umatnya memakai masker dan menjaga jarak sosial. Pertokohan di sekitar kuil juga menyimbau agar pengunjung menaati peraturan agar tidak dimasukkan lagi dalam daftar peringatan yang dapat merugikan peluang usaha setempat. Saat ini jalur pendidikan imigran baru disesuaikan dengan siswa asing dan syaratnya lebih longgar dibandingkan dengan warga Taiwan. Namun setelah imigran baru memperoleh hak kewarganegaraan, metode pendidikan mereka setara dengan warga Taiwan. Sehingga mengurangi daya tarik bagi mereka untuk melakukan naturalisasi. UN Eksekutif meloloskan amandemen UU Perguruan Tinggi melalui pembacaan tiga kali tahun lalu dan menambahkan butir yang menyatakan hak kewarganegaraan imigran baru sebagai status khusus sehingga berhak mendapatkan kuota tambahan saat mendaftar ujian perguruan tinggi. Berdasarkan peraturan RUU Baru Kementerian Pendidikan, imigran baru boleh melakukan perekrutan perorangan sesuai dengan siswa asing. Kuota 2% akan ditambahkan ke dalam jumlah yang ditentukan oleh setiap departemen. Pelonggaran syarat masuk perguruan tinggi oleh RUU ini akan sangat bermanfaat bagi para imigran baru. Saat ini RUU masih berada dalam tahap peninjauan. Untuk memenuhi hasrat warga bertamasya, empat maskapai nasional meluncurkan program wisata tiruan. Tanggal 6, Tiger Air akan berangkat dari Bandara Taoyuan ke Jepang tanpa mendarat dan kembali ke Bandara Taoyuan pada pukul 2 sore. Ada penumpang yang membawa cincin pernikahan untuk melamar pasangannya di atas udara. Program ini akan dimulai dari Tiger Air, diikuti oleh Starlux Airlines, EVA Air, dan China Airlines dengan tema berbeda masing-masing. Program ini laris manis walau sempat diejek direpatriasi dengan pesawat yang sama. Pandemi dan kontrol ketat berdampak terhadap melesunya mobilitas penumpang bandara. Selain memenuhi hasrat warga untuk berlibur ke luar negeri, lewat program ini pihak bandara dan maskapai berharap meningkatkan arus penumpang dan menstimulasi belanja di saat kritis ini. Jembatan Gantung San Yue yang terbentang dari Gunung Ta hingga Gunung San Chiaut Sui adalah atraksi wisata terbaru Taman Nasional Taroko. Struktur baja dan desain lubang angin menjamin agar jembatan tidak mudah guncang. Pengunjung juga dapat melihat jembatan Gantung Cui Lu di kejauhan. Jembatan Gantung ini awalnya dibangun tahun 1914. Namun akibat kerusakan saat peledakan gunung, proyek rekonstruksi akhirnya dibatalkan. Empat tahun lalu, pengelola Taman memutuskan untuk melakukan rekonstruksi yang rampung tahun 2019. Jembatan ini akan dibuka empat kali per hari pada pukul 9 dan 11 serta 1.30 dan 3.30 sore. Pengunjung setiap sesi akan dibatasi hingga 200 orang. Panduan wisata selama 45 menit akan dilakukan lewat pemesanan awal. pukul 9 dan 11 serta 1 Pemula Sermin